hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel MyDtrip Oke di video kali ini kita perdana pertama ya kita bongkar bal keset ya bal keset dari bal belit sebenarnya kita iseng seng aja coba bongkar bal keset kira-kira itu apa selaris apa sih bal kas bal keset ini ya dan untuk harganya bal keset ini harganya itu 6 juta semongkir dan juga apa ya kita nggak tahu sama sekali ini isinya itu gambarannya kayak gimana belum tahu sama sekali semoga aja isi bal keset belk-belk ini bagus ya tadi kita intip-intip bal kesetnya itu modelnya bal bal buruk kayak gitu ya semoga aja bagus Oke kita bongkar resanya ini apa ya ngepress banget ya jadi ini motongnya dimana apa ya Terima kasih. Ini tampakan dari bal keset belik ya. Enggak tahu nih, kalau bal keset ini ada jonggolnya atau enggak sih, kita enggak tahu ya. Dan isinya sendiri, enggak tahu juga isinya itu berapa ya. Nanti kita sama-sama itu. Ini contoh bal, tapi ini enggak tahu ini keset atau kutan ya. Kayak kartet malah ya. Oke, ini keset panjang ya. Bulu, bagus banget kesetnya. Terus juga ada lagi, ini keset yang model mini gitu ya. Kesetnya panjang-panjang. Ada yang modelnya kayak gini juga, enggak berbulu. Ada yang modelnya begini juga, kayak bahan suede. Kalau misalkan tas itu kayak bahan suede ya. Ini apa ini ya? Ada kayak sejade ini. Modelnya kayak sejade. Ada juga belah kayak gini ya, panjang banget. Jadi, enggak semuanya itu berbulu ya. Ini keselannya. Ini juga ya. Mungkin next sama kayak karpet kecil juga kali ya. Ini kayak bulu-bulu domba ya. Tapi ini bukan domba asli ya. Tapi modelnya tuh bagus. Dan ini dari Ikea. Ini mungkin ini jongkolnya kali ya. Dari produk Ikea. Dari produk Ikea. Ini juga dari Ikea juga. Bulunya bagus kalau emang dari Ikea. Karena emang harga-harga barung di Ikea itu lumayan-lumayan mahal. Ini juga. Dan enaknya mungkin bel karpet ini kita sedikit apa ya, sedikit rusaknya mungkin ya. Kalaupun rusak, pasti masih bisa dijual. Ini juga karpetnya kayak gini. Ini flashback. Modelnya begini juga ya. Oke. Ini masih banyak banget, tebel. Nanti kita lanjut aja videonya. Kita angkat dulu. Nanti kita sortit. Modelnya itu kayak gimana aja. Dan isinya ini berapa. Nanti kita lanjut. Oke. Ini isi dari bal karpet belif ya. Isinya itu kayaknya apa ya. Lebar-lebar isinya. Ada beberapa yang kecil sih kayak gini ya. Tapi kebanyakan kayak keset-keset kasur. Contohnya kayak gini ya. Ini contoh bulunya bagus sih. Tuh ya. Terus juga ini contohnya lagi yang panjang-panjang. Nggak tahu ya apa namanya. Jonggolnya itu kayak gimana kalau karpet gini. Soalnya ini perdana kita bongkar bal karpet ya. Isinya sih ya lumayan-lumayan lah. Bagus-bagus ada bulu-bulunya. Dan isinya itu kurang lebih 1.30 ya. Isinya itu 1.30. Ini contoh lagi. Ini bagus banget bulunya juga ya. Nggak tahu ini dari brand apa. Tapi ya isinya karpet-karpet yang panjang ya. Yang biasa itu ada di bawah kasur. Biasanya dipakainya. Kalau untuk keset kecilnya itu nggak terlalu banyak. Dan bulunya juga mungkin setengah-setengah ya. Ada setengah bulu. Ada setengah kayak bahan suede gitu. Tapi rata-rata ini model karpet yang nyerep air semua. Jadi kurang lebih isi bal karpet dari Belif ini kayak gini ya. Isinya itu kurang lebih 1.30. Dan isinya ya bagus-bagus gitu. Ada beberapa yang minus ya. Tapi minusnya itu masih bisa kejual. Oke. Sedikit gambaran dari bal karpet Belif. Semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan share jika video ini bermanfaat. Bagian deh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.